Oke selamat sore teman-teman semuanya, teman lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Oke teman-teman hari ini IHSG nya turun ya, hari ini IHSG nya turun Tetapi saya masih lumayan ya dapat cuan dari beberapa saham yang kemarin sebenarnya udah saya bahas Nah apakah teman-teman menyimak saham yang kemarin kita bahas? Oke teman-teman, kita akan kupas lebih lanjut ya Hari ini saya akan memberikan ulasan market dan juga saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa tetap cuan dengan memantau kondisi pergerakan saham-saham di sektor-sektor yang berbeda di market IHSG Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading Jadi kalau teman-teman ada tawaran titip dana trading atau dimasukkan ke grup yang menawarkan titip dana trading dan juga menggunakan nama yang mirip dengan MS Trade Ataupun menggunakan logo MS Trade, tolong teman-teman tidak usah percaya dan tidak usah join karena itu bukan saya ya Sekali lagi Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun Teman-teman juga saya sampaikan bahwa saya membuka ini adalah member untuk channel youtube Jadi bukan member telegram, jadi teman-teman yang ingin mendapatkan badge spesial Sehingga apabila teman-teman komentar ataupun request bahasan tertentu Saya bisa melihat karena saya bisa memfilter member yang atau teman-teman yang berkomentar dan statusnya adalah member Karena saya bisa mengaktifkan filter member Jadi yang member dari channel MS Trade ini akan saya beri prioritas untuk saya bahas requestnya seperti itu ya Jadi caranya adalah ya teman-teman harus posisi login dan kemudian teman-teman klik join Ini hanya murah sekali teman-teman sekitar 20 ribu sebulan Teman-teman akan mendapatkan badge dan juga ke depannya mungkin akan saya adakan video-video khusus untuk member Oke teman-teman, IASG kemarin menceta ATH Oke, kita akan tengok ya teman-teman Kalau kemarin all time hike dari IASG adalah di 6.754 Ya, 6.754 Hari ini IASGnya itu ada di closingnya ada di 6.677,87 Ya, 6.677 ya teman-teman Turunnya adalah 45 poin 45 poin Low-nya hari ini bahkan sempat di 6.663 Nah, untuk supportnya teman-teman Hari ini closingnya itu adalah di support candle yang kemarin Yaitu di 6.678 Ya, sekitar itu ya teman-teman Kalau untuk support berikutnya itu ada di 6.660 Yang mana itu adalah low-nya kemarin Berikutnya ada di 6.653 Kemudian ada juga support di 6.636 Dan berikutnya ada di 6.625 Nah, kalau teman-teman lihat di dalam intra-day Pergerakan dari IASG itu Hari ini hanya berada di zona putih itu sebentar aja Di zona hijau sebentar aja teman-teman ya Jadi dari closing, dari open Langsung turun sebentar Naik sebentar terus turun ya Sampai sesi 1 berakhir Sesi 2 makin turun Dan closingnya ditarik sedikit teman-teman Nah, kalau kita lihat juga regional hari ini Juga cenderung merah teman-teman Ini seperti Hang Seng juga merah Kemudian Strike Times Kemudian kita lihat Eropa juga Rata-rata mau merah seperti itu teman-teman Oke, kita akan bahas lanjutannya ya teman-teman Nah, kondisi dari IASG yang turun sekitar 0,67% nih Kita akan tengok saham-saham pendukung indeks teman-teman ya Penggerak indeks Hari ini Arto turun ya Kalau kemarin Arto juga gak bergerak Sehingga indeksnya kan kemarin Apa ya istilahnya Kemarin memang ATH Kemarin memang indeksnya membentuk ATH Sempat membentuk ATH Tetapi Arto tidak bergerak ya teman-teman Kita bisa melihat Arto tidak bergerak Dan hari ini Hari ini Arto juga menjadi pemberat indeks Nah, teman-teman bisa melihat seam Arto turun dalam Ini pasti pengaruhnya kuat Karena Arto ini kan berada di Ini urutan nomor 6 ya teman-teman Turunnya 5% sendiri Banking juga banyak yang turun teman-teman Bank utama juga banyak yang turun Sehingga tentu akan memperberat IHSG Teman-teman bisa melihat juga Di sini nomor 17 adalah BBAI turun 6,98% Nah, saya pada kesempatan kali ini Karena Banyak yang turun juga Walaupun beberapa ada yang naik Saya akan memberikan ihtisar Kondisi pergerakan market Dimana dengan Sekilas bahasan saya ini Maka teman-teman bisa Mendapatkan gambaran Marketnya saat ini sedang Seperti apa Seperti itu Oke, baik teman-teman Ihtisar yang akan saya sampaikan Yang pertama tadi adalah Tentang IHSG-nya sudah ya Sudah saya sampaikan Kemudian Untuk sektor ya teman-teman Di sini saya sampaikan Sektor utama atau finance ya Secara umum ini Beberapa turun Bank-bank utama Untuk BNI Ini juga masih Turun dan turunnya Adalah lebih dalam dari kemarin Nah, kalau seperti ini Berarti untuk Bank-bank yang Atau saham-saham yang seperti ini Saya akan Tetap antri di Bawah teman-teman Jadi minimal Untuk BNI ya Saya akan mencoba Antri di 6750 Sampai 38 Itu adalah sektor finance ya Kemudian Bank Mandiri juga Setelah kemarin Tembus lebih tinggi Hari ini Masuk kembali range Pun sama dengan Untuk BBRI teman-teman ya BBRI, BBTN Semuanya Sinyalnya hari ini Gak bagus ya Hanya BBC aja Sebenarnya Dia Seperti sideways Seperti itu Tapi Ini adalah Kondisi nanggung Bank Danamon juga Masih turun teman-teman Ini memang Saat ini Volatilitas sangat tinggi ya Jadi kalau Ngelihat seperti ini Dia beranjak naik dari dasar Turun lagi Sampai di 38 Retracement Ini seperti Bank Danamon Akhirnya turun lagi Kalau Seperti ini teman-teman Gak take profit Ya kegulung aja Teman-teman Oke kemudian Untuk agro Juga Sama Seperti sektor Finance ya Secara umum Agro ini kan Ada rai tisu Jadi saya masih nungguin Agro ini termasuk Yang saya pantau Untuk sektor keuangan Selain Bank Bukopin ya Agro saya pantau Selain sektor Di dalam sektor Keuangan Yang saat ini saya pantau Adalah penurunannya Saham-saham blue chip Utama Untuk sektor Banking ya BNI BRI Bank Mandiri BCI itu saya pantau Kemudian Bukopin Bukopin Dan juga Untuk agro Karena ini ada Corporate Action Yaitu Right Isu Nah untuk Kondisi agro ini Masih gak tentu Saya gak akan Masuk dulu Sebelum Ada pergerakan Ke kanan Yang cukup Masif ya Ya Antrinya santai aja Di kisaran Supat-supat bawahnya Kisaran 1800an Pokoknya Masih dipantau Setiap hari Kemudian Khusus untuk BBKP Saya sedikit Ada coret-coretannya Ya teman-teman Ya ini Coretan tentang BBKP Teman-teman ya Coretan tentang BBKP Turun terus Pak Kok BBKP Hari ini ARB lagi Jadi Begini teman-teman Harga Saham BBKP Hari ini kan 298 ya 298 Itu teman-teman Ngelihat nih Yang tanggal 23 November Kan closingnya Di 298 ARB Kenapa? Karena Teman-teman Tahu bahwa Ini sedang Right issue Dimana harga Rightnya sekarang Adalah di Closingnya adalah Di 68 ya teman-teman Closingnya Perhatikan yang closingnya Adalah di 68 Di baris kedua Tanggal 23 November Closingnya di 68 Berarti kalau Kita timbang Antara Ada dua ya teman-teman Untuk mendapatkan Saham BBKP ini Ada dua Teman-teman Ngebeli dari pasar Dimana harganya 298 saat ini Ya harganya 298 itu adalah Harga indonya Tapi kalau misalkan Teman-teman Ngebeli dari Dengan cara membeli Rightnya Dimana Rightnya harganya 68 Dan di Eksekusi 200 Jadi 68 Tambah 200 Adalah 268 Kira-kira lebih murah Mana kalau teman-teman Membeli BBKP dari Indonya Di 298 Atau membeli Rightnya Di 68 Plus 200 Atau 268 Ada selisih 30 Teman-teman Ya seperti itu Dan ini adalah Untuk Untuk trading Rightnya itu adalah Sampai tanggal 26 Nah Ini yang menarik adalah Besok Besok Tanggal 24 Ya besok tanggal 24 25 26 26 kan 3 hari lagi Nah Biasanya sih Kalau yang hari terakhir ini Agak gariskan Kalau teman-teman Mau konversi Ini ya Konversi Sahamnya Jadi yang menarik Menurut saya sih Adalah besok Dan tanggal 25 Besok lah Besok kita pantau Untuk harga Dari Kemungkinan sih Masih akan ARB Misalkan besok ARB 298 Baris yang ketiga Teman-teman Perhatikan yang tanggal 24 Kalau misalkan besok ARB 298 Kurangi Sekitar 21 Itu di 277 Nah kalau 277 Kalau 277 Berarti Kalau Harga Hitungannya Maka Indok dikurangi Eksekut Tebus Berarti harga Rightnya Sekitar 77 Tetapi Itu adalah Teoretis Hitungan Bisa jadi Rightnya Lebih rendah Misalkan besok Rightnya 40 Ya tetap Menarik untuk beli Rightnya Terus 40 Misalkan seperti itu Baru kita tambah Dengan 200 Jadi kita keluar duit 40 Tambah 200 240 Kita bisa Tebus Kita jadikan Ini ya Kita jadikan saham BPKP Ya terserah Baru kemudian mau dijual Atau Apa seperti itu Itu adalah salah satu Strategi Di Right Issue Walaupun Kalau dulu kemarin Saya gak ikut Rightnya Tapi bisa saja Saya besok Kalau melihat Harga Rightnya Turun Dan indoknya Masih di atas Mungkin saya akan Beli Tapi sekali lagi Ini Mesti harus Dilihat Kondisi marketnya Ya teman-teman Bagaimanapun Saham yang sedang ada Corporate Action Menarik untuk Disimak Disimak Sekaligus Kalau misalkan ada Peluang Baru kita bisa ikut Ke peluang tersebut Sedangkan Untuk agro Saya belum Untuk agro Saya belum Teman-teman Nanti saja Untuk agro Kalau memang Sudah ada Beritanya Saya lanjutkan lagi Untuk sektor keuangan Gak ada yang menarik Ini secara umum Sama Kalau saya bilang Gak ada yang menarik Ini Memang sedikit Bisa kita abekan Walaupun Gak sama sekali Benar-benar Di abekan Kemudian Bahasan saya Ini adalah Sektor Ini saya gak Membahas Secara umum Saya clue Tentang clue Kemudian Poin kedua Iktisar yang kedua Adalah Sektor Konsumer Teman-teman Perhatikan Sektor konsumer Itu Kemarin Cukup Tertekan Tetapi Sudah mulai Ada tanda-tanda Teman-teman Kalau yang ikutin Channel saya Channel Telegram Tentu masih ingat Saya nyebut Aces Atau Acedware Beberapa kali Dan hari ini Aces juga udah naik Ya teman-teman Lumayan Walaupun pelan-pelan Seperti itu Tapi lumayan lah Seperti itu Kemudian Juga Unilever Ini saya Malah mungkin Sekitar 3 kali Udah masuk Keluar masuk Di Unilever Memang fee nya besar sekali Tapi Ternyata masih ke cover Saya 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 saking Ini banyaknya Beberapa saham Yang saya Inter Bergerak Bergantian Saya keluar masuk Teman-teman Oke Jadi UNFR bagus Nah Sektor ini Teman-teman Ini agak Khas di Sektor konsumer Ini antara UNFR Indofood Ini Dan ICPB Pergerakannya Agak Ber Ini Ber Berbeda Seperti itu Jadi kalau Unilever Naik Ini ICPB nya Turun Seperti ini Jadi Kalau saya sih Ini kan harganya ICPB kan Berapa ini Harga ICPB kan 8 ribuan ya Saya Si justru Banyak masuknya Di Unilever Indofood sebenarnya Juga menarik saat ini ya Jadi dua sektor ini Boleh dipantau Aces Unilever Indofood Boleh dipantau Kemudian Untuk Astra Ini Masih stagnan nih Kemarin ada yang nanya juga Kalau Astra itu memang Pergerakannya lambat Seperti itu Kalau Astra dulu Saya pada saat harganya Masih 50 ribu Justru saya suka sekali Trading karena Rasa-rasanya Trading di Astra Zaman dulu tuh Seperti trading di Indotampang Raya Tapi dulu Sejak stock split Pergerakannya beda Maka dari itu Sekarang kan Saya jarang trading Astra Nah untuk Auto Dia koreksi ya Teman-teman Untuk auto Dia koreksi Oke teman-teman Berikutnya adalah Sektor energi ya Saya sampaikan untuk Sektor energi Ini mulai up Sektor energi kan Kemarin sempat Lemes ya Nah teman-teman Bisa ngeliat Nih boleh dipantau Ini adalah Metco Metco ini Sudah ngebentuk Satu konsolidasi Ya teman-teman Ini jadi Setelahnya konsolidasi itu Ya dia udah Udah seperti Sedang ngetes Support-supportnya Seperti itu Sedang Ya konsol dia disitu Naik enggak Turun juga enggak Tapi sih biasanya Kalau dia enggak jebal support Ya Biasanya terus Naik Biasanya ya teman-teman Dari pengamatan Nah kita pantau aja dulu Apakah sudah cukup Karena Kondisi low-nya Dari Metco Ini juga kemarin Sudah di dasar ya Sudah di dasar Ini sebenarnya tadi Bulat-balik menarik saya Karena di harga 500 Sun Ini enak sekali teman-teman Untuk trading itu enak sekali Cepat sekali Profitnya Seperti itu Kemudian untuk Elsa juga Tadi sebenarnya Secara Bentuk itu Bagus banget Dia udah mulai Naik Tapi ini Closingnya masih mencari support Ya Kita bisa ngeliat bahwa Ini bentuknya aja Seperti Ini teman-teman Supportnya jelas Di kitaran 280 ya Oke Kemudian adalah Untuk Akra Ayo siapa yang kemarin Masuk Akra dan Sekarang cuan Kalau teman-teman Ngelihat kemarin Kan saya sampaikan bahwa Untuk Akra ini Teman-teman Kalau dia turun Teman-teman Pantau aja Karena kemarin ARB-nya itu Di 38 Saya jagain disitu Terus akhirnya Saya masuk di 4 ribuan Teman-teman ya 4 ribuannya Seperti ini Barangnya bagus ya Ini untuk Trading-an cepat bagus Nah perusahaan gas Tadi juga sebenarnya Sempat Sliwar-sliwar Di running trade saya Saya sempat mikir Wah ini mau breakout Ini sepertinya Tapi Ya closingnya Keluar lagi Teman-teman ya Closingnya keluar lagi Mesti dipantau Teman-teman nih Dalam berapa hari ke depan Apakah dia Masih Ngeyel Apakah dia masih Lanjut naik Seperti itu Bisa jadi Hari ini Baru ngetest mesin kan Setelah konsolidasi Cukup lama Dia Baru ngetest mesin Oke kemudian Untuk sektor Sawit ya Sektor sawit ini Kayaknya kok Sekilas saya scan Gak bergerak ya Kecuali SSMS Kalau yang Ikutin channel saya Pasti masih Ingat bahwa Kalau Saham-saham Sektor tertentu Itu ada kayak Jagoannya ya Kalau Misalkan Kalau bank Itu di BNI Kalau Ini Apa Sawit itu Di Mana Batubara Di mana Kalau di sawit itu SSMS ya Yang Pergerakannya bagus Ini BWPT juga Sebenarnya udah di dasar ya Tapi Masih setelahnya Maju mundur Maju mundur Seperti itu Sama LSEP ALI Semuanya masih di dasar Tapi masih Belum-belum bergerak Tapi kalau misalkan Teman-teman Pecinta sawit Silahkan dipantau Monitor sendiri Karena gak mungkin Saya memonitor semuanya Ya teman-teman Oke Kemudian Sektor Call ya Call itu oke Yaitu untuk Adaro dan ITMG Adaro ITMG Kalau Harum Itu adalah Tradingan Ini bolak-balik Saya trading Di Harum Hari ini juga Trading Pokoknya Ini barang Kalau teman-teman Bisa hafal Habitnya itu Enak sekali ya Di barang-barang itu Ini ya Walaupun ketar-ketir juga Yang melihat Harum Kondisi seperti ini Karena 9500 ya Kemarin Terus turun Cukup dalam juga kan Seperti itu Ya Waspada saja Tetap Ailing dan Waspada Kalau dia turun Bitovernya Sudah mulai Menarik Tave readingnya Menarik ya Masuk Tapi jangan lupa Untuk take profit ya Kemudian Adaro Adaro Juga cantik ya Adaro cantik Ya Sampai dasarnya Hari ini berhasil menembus Resistan 23,6 Silahkan dianalisa Lebih detail lagi Untuk Call adalah Harum Sama Adaro Harum Ini ya Tradingan Adaro Bagus ITMG Juga bagus ITMG Juga bagus Hari ini adalah Sebenarnya adalah TP pertamanya Tetapi Kalau Melihat bentuk Seperti ini Ya Masih ada TP kedua Kan di Sekitar harga 23,250 Kemudian kalau PT BA Ya walaupun Sebenarnya mulai Bagus Tapi Ini dia Ini ya Kepentok Resistan Indika Mulai oke sih Cuman Indika itu Kemarin kan Bagus banget Sebenarnya 3 hari yang lalu Tapi candle Kemarin tuh Melahap Kenaikan yang kemarin Dan kenaikan hari ini pun Belum mampu Membalas penurunan Yang kemarin Petro Petro sih Juga masih Di dasar Masih Menunggu ya MBSS Nah MBSS MBSS nya Volatil memang ya Kemarin naik Kenceng Ketemu resistan 38 Turun lagi Ketemu supportnya United Tractor juga Masih Antara 0 Sampai 23 Oke teman-teman Ikhtisar berikutnya Adalah untuk Sektor Saya baca dulu Sektor konstruksi Boleh dibilang Enggak Kemana-mana kan Naik Turun Sedikit Naik Kenceng Turun sedikit Pelan-pelan Seperti itu Ini sepertinya Wait and see Menunggu sesuatu ya Pas kita sendiri Sebenarnya Hari ini ada Sinyal MA35 Cross up Tapi Teman-teman Silahkan Pantau besok Kemudian Untuk saham Properti Sepertinya Hari ini Ada take profit Pakuwon Juga Dua hari Sudah PSD Pakuwon Asri itu Stagnan SMRA Take profit Bertahan di 538 Retracement Kalau misalkan Jebol Dia ada target Di 61 877 Untuk CTRA Dia masih Bagus ya Walaupun Pelan-pelan Untuk sektor Telekomunikasi Hari ini Teman-teman Telkom Masih terkoreksi Ini ya Telkom itu kan Saya rasa kemarin Naiknya karena Ada Mitratel EPO Mitratel hari ini Udah hari kedua Sektornya Sektor Telekomunikasi Teman-teman Kita lihat Seperti ini Hari ini kan Tadi sebenarnya Sempat Ke 790 790 Tapi Masih Berat Kita lihat Asingnya juga Masih ngejual terus ya 2 hari ini Setelah itu Indosat Indosat sih Udah mulai pulih ya Setelah 3 hari yang lalu Terkoreksi XL Ini juga Masih terkoreksi 2 hari ini Teman-teman ya Friend Ini tembus Bawah support Jadi Friend ini Kalau seperti ini 61 Tidak kuat Kita lihat dulu besok ya Karena hari ini Candlenya dia di 61 bertahan Kalau tidak kuat ya Langsung saja Cari support di bawahnya Teman-teman Nah TBIG hari ini Yang bermain cantik ya Dia Berhasil menembus Resistant 38 2 Retracement Resistant kedua Perhatikan besok Karena ini Memiliki Histori pergerakan Yang Mana ketika naik Sehari Turun sehari Juga sebesar Kenaikannya TOWR Ketemu resistan Di 23,6 Oke teman-teman Untuk saham metal Saham metal ini Rapat ya Sideway sih Ini saya rasa Kalau teman-teman masuk Ini benar-benar Harus Sabarnya Ini memang Kalau pas Masuk Sepertinya mau lari Tetapi Sering closingnya Turun lagi Seperti itu Kecuali MDKA Nah sekarang MDKA lagi turun Silahkan dipantau MDKA memang Di 3700 Itu kemarin Adalah targetnya Dia Ya Targetnya dia Jadi dia Retracement dulu Teman-teman Dia retracement dulu Kalau kita lihat Dia sekarang Itu Bertahan di support Yang pertama 3610 Jadi perhatikan Nanti di sekitar 3600 Saham kertas Masih gak kemana-mana Di SMR juga Nah kemudian Saham ini Iktisar Bikon Adalah saham Semen Silahkan dipantau Ini Masih koreksi Dan koreksi Menarik sih Saya belum beli SMGR menarik Tapi kalau Saya belum beli Cuma hanya memantau Ini Overshoot 61 Kita lihat dulu Belum ada Belum ada Ini kok Belum ada Apa Tip reading Yang bagus Belum kelihatan Adalah Massive buyer Jadi kita Pantau dulu Beberapa hari Kedepan Buat penggemar rasa Ini masih koreksi Aja ya teman-teman Era juga Masih gak menarik Sama IMTK Secara umum Juga masih Gak menarik Nah untuk Grup MPPA Ini malah Ini cenderung Koreksi MPPA saya Take profit Jadi walaupun MPPA kemarin Sempat naik Saya sempat All in Ngeri juga ya Tapi terus Take profit Memang kondisi sekarang Kalau teman-teman Mampu untuk trading Membaca Bitover silahkan Tapi ingat Saham-saham yang Masih di bawah ini Masih sangat mungkin Untuk kembali lagi Ini seperti MPPA pun Masih turun Ya ini nanti Kalau Turun lagi Saya pantau lagi Saya kadang juga Bisa kontrarian Ketika marketnya Trendnya turun Kok kadang Saya malah beli Belinya Kalau berdasarkan Taperit aja Tapi ini resikonya Tinggi sekali Teman-teman ya Jangan Teman-teman yang Gak punya waktu Memantau Jangan untuk Ikut-ikutan Saya sehari Juga kadang Berapa kali cut loss Teman-teman Di satu akun saya Yang kemarin Cuan besar dari BPKP itu Sejak cuan BPKP itu Mungkin ada sekitar Tiga kali cut loss Tapi juga sekitar Tiga kali entry Saham juga Ya overall sih Masih untung Cuman ya Karena banyak Ada cut loss juga Jadi kan mengurangi Multipolar juga Masih turun ya Teman-teman LPPF aja yang naik LPCK Kita cek Retracementnya ya Kita cek Kalau ada Retracement Masih jauh Retracementnya ya Kemudian LPKR MLPT Nothing special MTDL MTDL ini cukup Bagus ya MTDL Oke kemudian Untuk Saratoga Saratoga ya Retracement sebentar Kemarin Terus ini Dia Naik lagi Ya retracement Sementara naik lagi Bertahan di 38 Retracement Cpin Java Main yang kemarin Bagus Gak bagus Sekarang Jadi Saya skip aja ini Farmasi Gak ada yang menarik juga Kecuali PRDA Silahkan teman-teman Dipantau PRDA-nya Karena Ya PRDA ini kan Modelnya cukup Gini ya Cukup sering Dia turun dalam Turun dalam Cukup sering Kalau sekarang Jangan di ini dulu Karena ini Candlenya masih Kuat turunnya Ya Kalau sudah mulai ada Perlawanan Baru kita Masuk Oke teman-teman Saya ada tips ya Untuk teman-teman semuanya Berikut ini Tips yang saya sampaikan Untuk teman-teman semuanya Ya Supaya Kita tetap bisa cuan Di kondisi market sekarang Yang pertama adalah Teman-teman lihat sektor dulu Secara umum Ya Seperti Model-model bahasan saya Ya Seperti model-model bahasan saya Dimana Saya memiliki banyak saham Yang saya pisah Seperti ini Ada bank Ada Astra Ada Konsumer Seperti itu Ya Jadi teman-teman Mesti melihat sektor secara umum Boleh teman-teman Ngebuat Model-model Analik Mobil-mobil ini Apa istilahnya Mirai Path seperti ini Jadi apa ya Teman-teman punya Satu Setting Display yang seperti ini Sehingga ketika Teman-teman trading itu Nanti tinggal Ngelihat Disini Oh saya mau Memantau Bank digital Ya Seperti itu Bank digital Merah semua ya Oh saya mau Memantau Gold Nah Dengan melihat seperti ini Atau dengan seperti yang saya bikin ini Teman-teman bisa Cepat sekali kok Memantau Misalkan nih Langsung seperti ini Langsung teman-teman scanning Scroll down Akan ketemu mana yang bagus Catat Ya Jadi tips yang pertama adalah Teman-teman harus bisa Membedakan sektor mana Yang sedang melemah Mana yang menguat Yang kedua Lihat sentimen pasarnya ya Seperti Telkom kemarin Naik Kenapa ya Karena Memang tanggal dua-dua ada Mitratel Mau IPO Biasanya sektor yang sama Juga akan menarik Kemudian Ini hafalan juga ya Untuk sektor banking Ini hafalan Tapi hafalan ini bisa berubah ya Suatu saat Kalau saat ini Bila banking utama bergerak Maka bank digital biasanya turun Seperti itu Beberapa Bank digital Yang pergerakannya Menarik Teman-teman juga harus hafalkan Karena itu bisa jadi Sumber ATM Ya Bank digital Yang mana yang paling menarik Arto Kemudian BGTG Karena Turunnya cukup dalam BBYB Ya BBHI BABB BABB enggak ya BNBA Masih cukup menarik Agro Karena ada rai tisu ya Oke seperti itu Jadi kita harus punya hafalan Yang Sam-sam yang pergerakannya Cukup lebar Kalau yang sempit Enggak 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 Menarik Kemudian Teman-teman Saya sarankan Jangan memaksa Trading Masuk pada Saham-saham yang rentangnya sempit Rentang sempit itu Seperti apa Pak Coba ya Rentang sempit itu Kayaknya sekarang Adikaria ini termasuk Rentang sempit Coba ya Saya cek ya Nah teman-teman bisa ngeliat Ini sih masih kenceng ya Adikaria ini masih lebar nih Ini Ini masih ada nih 37% Ada 5% Tapi kalau misalkan pergerakannya 1-1% Itu agak susah untuk profit Apalagi kalau Tebel-tebel Kalau teman-teman punya waktu Ya Punya waktu untuk Trading Pilihlah yang Lebar Pergerakan hariannya lebar Tapi Pergerakan harian lebar itu juga Ada konsekuensi plus minusnya Kalau yang pergerakannya lebar Naiknya kenceng Turunnya juga Bisa kenceng Teman-teman bisa ngeliat Contohnya adalah Harum Harum Itu Lebar dan Tipis Speedovernya Jadi ini Bisa dipakai untuk Trading Gak usah banyak-banyak Karena dia sekali lari Bisa jauh Jadi tadi Jangan memaksa membeli Di Pada Sam-sam dengan rentang sempit Kemudian adalah Jangan memaksa beli Di harga nanggung Ya Contohnya Ini BBNI Kemarin BBNI kemarin kan saya bilang Harganya nanggung nih Kalau teman-teman yang Suka breakout Kadang ngeliat breakout itu Udah buru-buru aja Mau masuk Seperti BNI Seperti ini kan ada Satu ringnya Kalau misalkan kemarin Saya masuk disini Ya nyangkut Karena ini nanggung harganya Makanya sekalian Kalau beli Langsung aja di support Atau Kalau memang Dia konsolidasi cukup lama Nge-break Dan Bitovernya terasa Sekali kuat sekali Boleh Masuk di breakout Tetapi sekali lagi Pengambil keputusan tambahan Adalah di Tip readingnya Kalau tip readingnya Berkata dia kenceng Ya kenceng Contohnya kayak Akra kemarin Kalau teman-teman yang Ikutin channel saya kemarin Saya kan Kemarin nge-shot Di channel Akra Akra Tetapi Kemarin sempat lambat kan Pergerakan dari Akra itu Dimana di sekitar 4.000 3.990 Sampai 4.000 Akra itu Nggak ngegas-ngegas Tapi juga Nggak turun Itu sebenarnya Menurut saya Karena Marketnya lagi Banyak saham lain Yang menarik Sehingga Partisipan pendorong Dari pergerakan Akra ini kurang Tetapi Sekali lagi Nanti ketika Sektornya Yang lain Nggak menarik lagi Atau sedang Nggak menarik Dan Akra sedang Menarik Bisa jadi Akra lebih ngebut Seperti itu Jadi kita mesti Ngelihat Kalau teman-teman Lihat sahamnya Bagus Tetapi Sektor lain Banyak yang lebih Bagus Bisa jadi Nggak jadi Manggung hari itu Jadi kita mesti Ngelihat Kondisi sekitar Juga ya Kondisi sekitarnya Seperti apa Oke kemudian Kalau tadi saya bilang Jangan Membeli di harga Nanggung ya Kemudian Jangan membeli Rentang Sempit Kemudian Lebih baik Antri di supportnya Kalau ini Sudah banyak contoh Ya teman-teman Kalau kayak BNI ini Teman-teman beli di support Mantep pasti Mantul Akra Akra jelas Kemarin Supportnya jelas Di garis-garis ini Kalau teman-teman Masuk di 4000 Sampai 4050 Support Tapi kalau teman-teman Tentu Ngikutin channel saya Itu udah Kan saya bilang tuh ARB nya di 3890 Terus dia mantul Saya udah masuk di 3990 3990 Karena itu Ini ya Maksudnya dekat dengan Support di bawahnya Dan dekat juga Dengan resistance Saya entry Lebih dulu lah Seperti itu Dan nyatanya hari ini Untuk Akra naik kan Seperti itu Ini juga termasuk Kita harus menghafalkan Kebiasaan ya Teman-teman Kebiasaan saham Makanya beberapa saham Saya gak akan masuk Karena kebiasaannya Kadang gerakannya Sangar seperti itu Turunnya Bantingannya ngeri juga Makanya saya udah Udah hafal kan Saham-saham Kecil-kecil yang Gerakannya sangat-sangat liar Saya gak pernah masuk lagi Kenapa? Ya walaupun Saya bisa tap reading Tetapi capek sekali Sebenarnya trading Di saham seperti itu Baru kita masuk Naik 2 poin Sudah dibanting 3 poin 4 poin Seperti itu Lebih baik cari yang Agak-agak slow aja Seperti itu Tapi hasilnya Lebih ini Belum tentu Yang jarang trading itu Cuannya Sedikit loh ya Saya ada member Ibu-ibu Itu kalau cuan Di atas 20 teman-teman Pak saya cuan 30% Pak saya cuan 40% Laporannya seperti itu Teman-teman Itu kerja sambil Trading Jadi selalu Membeli Di supportnya Selalu memberi Di supportnya Saya sebenarnya sih Pake Pake ini teman-teman Nah saya pake Ini kan Nah pake catatan nih Saya pake catatan Ini saya perbesar dulu Formatnya Fontnya Jadi teman-teman bisa ngeliat ya Nah bisa ngebaca gak itu Bisa ngebaca gak Sebentar ya Saya Besarkan dulu Teman-teman Sebentar ya Sambil kita Santai aja Ini bahasanya Jadi tadi yang Sudah saya bahas Apa Lebih baik country Di support ya Oke Kemudian Saham tembus support Candle Saham yang tembus support Terus candle Belum ada Perlawanan Biarkan dulu Contohnya apa Contohnya adalah Di SMGR Contohnya di SMGR Kita cek di SMGR SMGR menarik pak Menarik Karena dia ditekan terus Tapi dia belum ketemu support Ya jadi Antri aja di supportnya Saham ini ditekan terus Kemarin supportnya jebol Sebenarnya disini menarik Tapi Di bawah ini terlalu banyak Demand Jadi saya rasa Yang ngantri juga pasti Akan lebih suka Antri di bawah Jadi ketika saham itu Tembus support Biarkan aja Sampai ada Kekuatan beli Buying side Di area support tersebut Kalau Belum ada ya gak usah Kalau belum ada gak usah Kalau belum ada gak usah Masuk teman-teman ya Oke terus kemudian Catatan lagi apa ya Sebentar ya teman-teman Sambil santai aja Ini karena ini Terus kemudian Ingat yang turun Tidak turun terus Ya ini udah saya sampaikan juga ya Terus jangan lupa Take profit Jangan lupa take profit Teman-teman masih ingat Scalper Scalper Yang sangat-sangat Sukses Seperti Mas Bekti Kemudian scalper yang lain Mereka itu rajin sekali Take profit Ya Sama Saya juga sebenarnya Memang Kalau pas lagi Fast trade Itu juga harus take profit Apalagi Kondisi market sekarang Ya teman-teman Kondisi market sekarang Itu saya juga sering cut loss Saya juga sering cut loss Jadi Saya tutup ya ini Kemarin aja Saya mungkin dalam Seminggu ini Udah mungkin sudah sekitar 3 kali cut loss Tetapi Boleh dibilang Hampir semuanya Keganti teman-teman Artinya Kalau saya cut loss Itu biasanya Saya ganti barang aja Karena gak bergerak Bukan berarti Yang saya cut loss Terus turun gak Kenapa Karena beberapa saham Yang saya beli ini Kan sudah melalui analisa Dia berada di supportnya Ya Dia udah di support Sebenarnya Tapi Karena kecepatan Naiknya ada aja Yang berbeda Jadi saya selalu memilih Saham yang Naiknya lebih cepat Seperti itu Bukan berarti Yang saya pilih Udah jelek Enggak Cuman karena kurang cepat Jadi saya cut loss aja Misalkan cut loss Di saham A 200 ribu Karena tipis sekali 1-2 persen Walaupun kemudian Setelah saya cut loss Naik Itu udah biasa Seperti itu biasa Dan gak perlu baper Karena memang Contohnya nih Saya Masuk saham yang bagus sekali Contohnya Unilever Tetapi Unilever ini kan Ini ya Apa istilahnya Sebentar Saya cek dulu Di Unilever Unilever ini Pada Jam-jam tertentu Dia gak bergerak Tapi sebenarnya Ini tipis Walaupun ini saham Market capnya gede Tapi Kalau gerak kenceng Kenapa? Market cap gede Trader-trader besar juga Suka sekali Mas Dan Di Unilever ini sendiri Juga saya udah Mengamati Walaupun dulu jarang Trading Unilever Tapi sekarang Saya sering trading Unilever Pergerakannya menarik juga Dan secara harga Secara nominal Ini kan Dibanding dengan Yang lain Kan lebih murah ini Jadi kalau beli Lotnya lebih banyak Saham-saham yang memberikan Keuntungan terbesar itu Justru sebenarnya Yang nominalnya kecil-kecil Kalau yang gede-gede itu V-nya kan besar Jadi mesti kita Memperhitungkan juga Baik teman-teman Itu saya rasa Yang bisa saya sampaikan Untuk hari ini Adalah lebih banyak Untuk tips-tipsnya Semoga memberikan Manfaat untuk teman-teman Semuanya ya Oke bagi teman-teman Yang Mau Mendapat prioritas Dari saya Untuk saham Apa yang dibahas Silahkan Join aja Di channel saya Hanya 20 ribu Sebulan Teman-teman silahkan Pak saya mau dibahas ini Nanti akan Ketika saya mau bikin video Saya akan baca dulu Ada gak yang mau di Ada gak prioritas Dari member saya Oh ternyata Hari ini gak ada Seperti itu Ya Baik Teman-teman demikian Dari saya Surya MS Retain Investment Terima kasih Teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton